Intro Pilot Susi Air Philip Mertens yang disantra oleh komplotan pelaku teror di Papua hingga saat ini masih belum ditemukan keberadaannya Bahkan hingga terakhir ini beredar video yang memperlihatkan sang pilot membacakan tuntutan Papua Merdeka Dalam video tersebut, sang pilot yang ditampingi peluhan penyandara menyatakan bahwa dirinya akan dibebaskan oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM jika Papua benar-benar telah merdeka OPM akan membebaskan saya setelah Papua Merdeka begitu ujar sang pilot Tidak hanya itu, OPM juga menuntut agar tidak ada lagi pilot asing diizinkan bekerja di Papua kecuali Papua adalah Merdeka Karena itu, OPM meminta PBB mau melakukan mediasi menyelesaikan konflik di tanah Papua OPM meminta PBB mediasi antara Papua dan Indonesia bekerjasama untuk kemerdekaan orang-orang Papua lanjutnya Semua tuntutan itu dibajakan oleh sang pilot di bawah ancaman senjata api yang dipegang oleh para pelaku penyandaraan di sebuah hutan Namun, belum diketahui di mana lokasi penyandaraan tersebut Sebelumnya, pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark masih disantra oleh kelompok Egyanis Kokoya Usai pesawat yang dibawanya dibakar di Paru Enduga, Papua Pegunungan pada selasa 7 Februari 2023 lalu Komplotan bersenjata itu juga sempat merilis foto dan video yang menunjukkan kondisi pilot berkebangsaan selandia baru itu Philip terlihat dikawal oleh sejumlah pasukan KKB lengkap dengan senjata api dan panah Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pertanggal 22 Oktober 2020 Dalam konferensi persmerespon temuan tim gabungan pencari fakta atau TGPF Intan Jaya yang digelar Koalisi Keadilan untuk menembakan Intan Jaya secara virtual Kamis 22 Oktober 2020 Muncul kembali pertanyaan yang kerap berulang dalam diskusi-diskusi mengenai Papua Pertanyaan tersebut adalah pendekatan dan langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik-konflik di Papua Sebagian kelompok masyarakat sipil menilai pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Papua dan kerap memakan korban jiwa Sebagian kalangan masyarakat juga menilai pendekatan kesenjataan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan kekerasan di Papua memang baik Namun tidak cukup untuk menghapuskan akar persoalan konflik dan kekerasan di sana yang diakini bersumber dari operasi-operasi militer negara serta kasus pelanggaran HAM di masa lalu Sebagian kelompok masyarakat sipil tersebut menilai pendekatan dialog merupakan pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua Satu diantaranya model yang kerap muncul dan diajukan dalam diskusi-diskusi terkait Papua oleh masyarakat sipil adalah model perundingan Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka GAM yang hasilnya dinilai banyak kalangan memenuhi ekspektasi publik Direktur Imparsial Al-Araf mengungkapkan untuk menuju ke model resolusi konflik seperti perundingan Helsinki pada tahun 2005 lalu itu pertama-tama pemerintah dinilai perlu melihat persoalan Papua dalam pradigma dan perspektif yang lebih demokratis Langkah selanjutnya pemerintah dinilai perlu melakukan desekuritisasi dengan melakukan penerikan pasukan non-organik dari Papua tidak perlu melakukan dengan mengirimkan suatu kekuatan non-organik yang besar di sana apalagi menambah konsentrasi pasukan yang besar misalkan dalam prediksi Kementerian Pertahanan dari 13.000 sampai 29.000 sampai 2029 itu sesuatu yang meletakkan pola pendekatannya semakin eksesif itu cara penangan yang tentunya keliru karena itu akan menimbulkan problem-problem yang ekses begitu kata Al-Araf kemudian yang ketiga kata Al-Araf adalah penanganan keamanan tetap dalam kerangka penegakan hukum yang proporsional jadi kalau ada kekerasan dan sebagainya dilakukan dengan operasi penegakan hukum yang proporsional begitu kata Al-Araf kemudian yang keempat kata dia pada saat bersamaan upaya-upaya melakukan proses dialog itu harus dipilih pemerintah dengan membangun ruang komunikasi dengan semua stakeholder yang strategis di Papua dan kelompok-kelompok strategis itu harus dijadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk bersama dalam satu meja menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih inklusif lebih baik dan lebih demokratis itu yang terbaik cara penyelesaiannya kata Al-Araf dari sumber yang lain menyatakan 5 rekomendasi penyelesaian gejolak Papua gejolak di Papua belum kunjung reda sejumlah pimpinan elemen mahasiswa Cipayeng Plus bersama para aktivis Papua dan pegiat Pancasila mendorong pemerintah untuk menuntaskannya penyelesaian bisa dilakukan dengan penanganan kasus hukum pemikunya untuk itu mereka merekomendasikan 5 poin terkait seperti dikutip dari keterangan tertulis berikut ada 5 rekomendasinya Pertama, mendorong Presiden agar segera mendesak Kapolri untuk mengusut dan mengungkapkan aktor intelektual terhadap pengurusakan tiang bendera dalam kasus penyerangan asrama Papua di Surabaya termasuk pelaku ucapan rasis kemudian yang kedua mendesak Presiden agar segera menarik penambahan aparten Ipolri yang diterjunkan serta menginstruksikan Menkom Info untuk membuka akses internet di Papua dan Papua Barat kemudian yang ketiga mendesak pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dan menyelesaikan masalah di Papua keempat, mendesak Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan keamanan maswa Papua di seluruh Indonesia kemudian yang terakhir mendorong semua elemen bangsa untuk tetap menguatkan semangat persatuan nasional sesama anak bangsa kelompok aktivis tersebut berasal dari GMKI, Hikmah Budi PMKRI KAMII EN LMND Prima DMI Posko Menangkan Pancasila Pancasila Aktivis Papua Komunitas Noken Sorong Raya dan mahasiswa asal Papua pernyataan itu juga disampaikan dalam jumpa PES di Jakarta 28 Agustus tahun 2019 lalu Kami dari beberapa sekjen Cipayong Plus bersama saudara-saudara dari Papua pada dasarnya berharap ingin ada solusi bagi segala permasalahan di Papua begitu kadang sekretaris umum pengurus pusat gerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau sekum PPGMKI David Sitorus Ketua Posko Menangkan Pancasila Alif Kamal mengatakan Presiden agar segera menarik penambahan aparat TNI Polri yang diterjunkan ke Papua Dalam penanganan konflik yang selalu terjadi di Papua Pemerintah selalu mengedepankan pendekatan militeristik atau kekerasan Saya pikir ini bukan jadi jalan keluar yang pas untuk menyelesaikan persoalan Papua terang alif Para aktivis mahasiswa dan pegiat Pancasila ini pun mendesak pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dalam menyelesaikan masalah Papua Kalau bicara tentang Papua maka yang harus diajak dialog adalah orang-orang Papua rakyat Papua dengan para kepala sukunya bukan para tokoh politiknya Begitu kata Archilaus Bahu mantan ketua aliansi mahasiswa Papua atau AMP Archilaus juga menegaskan kita tidak ingin persoalan ini membuat Indonesia terpecah Karena itu Archilaus menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua secara bermartabat dengan menggelar dialog kita berharap dengan adanya kasus ini bisa menjadi sebuah jalan atau jembatan bagaimana kita bisa membangun dan menumbuhkan rasa bahwa kita senasib sependeritaan sebagai anak bangsa Indonesia sehingga kita tidak lagi saling membenci atau marah begitu kata Archilaus Bagus 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 vis